Halo, kita lagi di studio 3A ini Lagi nunggu kawan Yang lupa bukan pacar Halo, selamat pagi Bersama saya, Tian, dan kamu Nabil Anak magang Oke, kali ini Lagi musim sakit ya Wabah Corona Jadi, jaga kesehatan Buat kalian Ya, walaupun Corona Ada wabah Corona Kita tutup sharing-sharing Ilmu sebisa kita Kayak gitu Oke, sekarang kita bakalan Sharing tentang apa nih, Bill? Yang ngenteng-ngenteng aja kayaknya ya Jadi, kita bakalan bikin Tutorial tethering Atau Nge-preview hasil kamera itu Nanti ke monitor Nanti pake aplikasi Lightroom Nah, kita kan juga tau ya Apa teman-teman fotografer sini Pasti punya gitu aplikasi Lightroom Buat ngedit gitu kan Jadi, buat efisiensikan Kinerja produksi foto Kita pake Lightroom juga Buat nge-preview hasil foto kita gitu Buat foto tethernya ini Ini kegunaan utamanya sebenarnya Buat nge-preview gambar Secara lebar gitu Secara detail Karena pasti Beberapa kali ada studi kasus gitu Pas sesi pemotretan Kita nge-previewnya dari layar Kamera doang kan Yang mana kecil Tapi Kita nganggapnya oke tuh Pas di tempat Tapi pas di-preview Lebih Gede lagi di laptop itu Malah Mungkin Ada noise kah Atau mungkin kurang fokus gitu kan Terus juga Pas produksi komersil Atau segala macam itu Kita Nggak bisa nge-approve Suatu foto itu Dari Fotografernya sendiri gitu loh Mungkin dari klien Dan pihak-pihak lain Agency Segala macam Atau mungkin dari DI juga Kalau misal Di produksian itu Membutuhkan Post Pro Yang Melibatkan DI Ya Jadi gitu Untuk fungsi Tethering Tethering kamera Ke laptop Jadi Kadang juga Permasalahan Ya gitu ya Jadi pada saat Kamera Di kamera kita Woh udah oke Pada saat Ini udah Produksian udah bungkus Tiba-tiba pas di-preview Data yang kemarin Yang mana Yang ini Kok kayak gini Kayak gitu kan Perasaan kemarin bagus Perasaan kemarin bagus Perasaan kemarin bagus Gitu kan Ternyata Jelek gitu Dilihat di layar Yang lebih besar Gitu Terus Apa lagi Udah Kita mungkin langsung Ke tutorialnya aja Jangan lupa buat subscribe Like dan share Video-video Dari Youtube Kelas Pagi Terus Kalian juga bisa dukung Kelas Pagi Untuk bisa terus Berbagi Mengedukasi Dengan cara Membeli merchandise Di Kelas Pagi Merch Oke Terus Ada juga Workshop Dari Kelas Pagi Kalian bisa cek Info-infonya Di Add Practical Oke Itu Kita juga punya podcast loh Oh iya Kita juga sering ngebahas Ngedukasi juga Lewat podcast Kalian bisa Cek di Spotify ya Ada ya Ya Spotify ada Ada di Spotify Di Kelas Pagi Eh satu lagi Apa tuh Promo-in dong Ini studio Biar ada yang Ini apa Ini studio Yang berlokasi Di sini Di was ini Nah Kalian boleh Kalian kalau kebutuhan Produksi Segala macam Foto Video Kalian bisa Coba Studionya Gede Namanya studinya apa Third eye space Di studio 2 Ini kita ada di studio 2 Oke Siap Oke berarti Apa dulu ini Alatnya dulu kali ya Yang dibutuhkan Tentu ini Pertama ada Kamera Kebetulan kita Pakai Kamera D800 Nikon Nikon D800 Terus Lensanya Itu ada Lensa Nikon juga 35mm ya Habis itu Yang penting juga Ini Kabel USB-nya Ini tergantung Port dari Kameranya Biasa ada yang USB-C Ada juga yang Kayak gini Ada juga yang Micro USB Gitu kan Tergantung Ada juga yang kamera Gak punya slot USB Gak punya slot USB Oke Sip Terus Tentunya kita butuh laptop juga Buat preview Yang sudah terinstall Berarti ya Yang sudah terinstall Lightroom Classic CC Classic CC ya Bisa lightroom apa aja sih Sebenarnya Untuk Lebih spesifnya Yang bisa Lightroom Classic Classic CC Kami sarankan Buat Teman-teman Install aja Yang ini Yang apa Yang paling terbaru Dan yang jelas Harus asli ya Jangan krek-krekannya Kayak punya gue Nek krek nih CC bisa gak? Lightroom CC Biasa tuh Tertau sih Tidak bisa Tapi mungkin Kalau teman-teman Ada yang tahu Mungkin bisa taruh Di kolom komentar Di bawah Buat pengetahuan kita juga Buat teman-teman yang lain juga Gitu kan Oke siap Sikat Oke Jadi Untuk yang pertama Tentu kita colok dulu nih Si Bia colok apaan itu Bang Colok kamera Kayak gitu suaranya Siap Yang bener coloknya tuh Yang bener Mana sih USB-nya Udah Udah nyambungin Kamera ke laptop Udah nyambungin terus Udah Terus Nah Di Lightroom nya Kalian pergi ke file Lalu ke Tethered Capture Lalu pilih Start Tethered Capture Nah Disini Di session name Ini kalian bebas Mau ngasih Nama apa Mungkin Nama projectannya ya Nama projectan Nama produksian gitu Nah mungkin Kita sini Kasih nama apa ya Ya Coba-coba Kelas pagi Coba-coba Kelas pagi Oke Oke Nah Habis itu Kalian bisa set Lokasi penyimpanannya Dimana Oke Sudah Oke Siap Bakalan muncul Bakalan muncul Bakalan muncul Seperti ini Nah disini kan Masih no camera detected Karena Kita belum menyalakan Kameranya Kita nyalakan kameranya Kameranya Saya nyalakan Kameranya Dia langsung Bakal ngedetek Kameranya Disini kita pakai Nikon D800 Yang sedetek juga Sama ya D800 Nah Buat Nge-preview Hasil pemotoran kita Kita tinggal Mencet shutternya Ini Kita bakal Mencet shutter Dan bakalan Kepreview langsung Ke lightroomnya Gelap Anjeng Ini Settingan kameranya Gelap ya Langsung shutter Berarti Jadi Ini kamera Bisa Shutter langsung Masuknya ke Lightroom Iya betul Mantap Bisa juga dari Lightroomnya sendiri Oh dipencet Dipencet Cukrek Oke mas Dipencet Pamer bos Iya lah Pamer Iya lah bos Ini touch screen bos Terus Mantap Terus Terus Info juga Ini Penyimpanannya Itu Mereka Bakal Langsung Nyimpan Ke laptop Kalian Ke folder Yang tadi Kalian udah bikin Itu bakal Langsung Tertaruh Disitu Jadi Itu bakal Ngeefisiensi Waktu kalian Pas post pro Jadi Kalian Gak usah Backup file Segala macam Gitu kan Berarti Di sini Di kamera Gak ke save Gak Gak ke save Gak ke save Jadi untuk Nge preview gambar Itu udah Sesimpel itu doang Terus Untuk Studi Kasus Misal nih Kalian punya Dalam satu project Dalam satu project Mungkin Foto Foto kuliner Gitu ya Fotografi Berarti Gampangannya Coba Berarti Dalam satu project Ada dua sesi Foto makanan Foto minuman Sama minuman Gitu Terus kalian Pengen milah tuh Foto makanan Dan minumannya tuh Di folder berbeda Jadi ini Berkaitan dengan Folderingnya Folderingnya Jadi udah langsung Kemanage tuh Kalian pas Post pro juga Udah gak pusing lah Jadi Foto makanan Terpisah Minuman terpisah Oke Berarti Kita praktekin aja Kali ya Jadi nanti Kita praktekin Jadi nanti Kita bakalan Disini Bakalan motret Orang Sama motret Interior Contohnya kayak gitu Nanti kita coba Jadi Folderingnya Sudah dipisah Kayak gitu Jadi pada saat Kamu Apa namanya Udah nih Project dibungkus Kamu gak harus Foldering-foldering lagi Kayak gitu Yang pertama Kita foldering dulu Ini foto hewan Kita masuk Ke sini Caranya gimana Coba yang pertama Buat kita Nge-manage Nge-foldering Itu tadi Foto-fotonya Kita ke Ini settingnya Ada disini Terus kita centangin Pinggirin lu Pinggirin Ininya pinggirin Oh ya Misal kalian Kalau keganggu nih Sama Ininya Kalian Tekan Tombol Ctrl T Nah Bisa Tapi munculin aja Udah Biar keliatan Boleh Ctrl T lagi Kita lanjut lagi Ke Ini Buat Nge-segmenin Folderingnya Kalian tinggal Centang ini Segmen Segmen Foto Seby Shards Udah Kalian tekan Oke Biar kasih nama Ini ntar nih Oh ya Bakal muncul ini Kalian Misal tadi Foto model ya Lihat foto orang Foto orang Orang Oke 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 Nah Nah Disini Langsung kosong lagi ya Langsung kosong lagi Bakal bikin folder baru lagi Yang masuk di ini Folder yang pertama tadi kan Coba-coba kelas lagi Oke Dalamnya dia bikin folder baru lagi Oke Oke Kita foto ya Ayo kita foto sekarang Satu Dua 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 Lagi 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 Nah muncul kan Muncul Anjeng apa itu Terus Terus selanjutnya Kita bikin Contoh Bikin foto Interior Ini Kalian tinggal Mencet yang Orang tadi Nih Orang Mencet Habis itu Kalian bikin tuh Folder baru Interior Interior Nah Ada Kosong lagi nih Kosong lagi Katalognya kosong lagi Disini bakal ada Dua folder baru Dalam folder Coba-coba tadi Jadi gak kegabung Interiornya Coba Coba kamu foto Tunggung Tunggung Nah Satu Dua Tiga coba cek foto kesana coba itu satu lagi foto baru lagi sekarang foto baru lagi misal nih dalam sesi foto ini oke kita udah di sesi interior tiba-tiba klien tiba-tiba klien minta eh ada yang ketinggalan nih satu foto orang lagi kayak gitu itu gimana bisa balik lagi bisa terus dikumpulin di satu folder gitu bisa bisa ya misal tadi kita udah terlanjur foto interior kan terus kita mau balik lagi foto orang kalian tinggal pencet nih yang interior tadi udah ke orang lagi ketik lagi orang nah dia bakalan otomatis ke ini coba dipoto masuknya ke situ enggak oh iya mantap Bang itu mantap mantap ya Oke selanjutnya bill nah selanjutnya eh kita bisa nerapin misal kalian punya free preset gitu buat mengaplikasi langsung di gambar yang kalian potret Nah itu ada di sini di film setting nah misal kalian udah masukin preset kalian yang punya nih nanti bakalan kebaca langsung disini nah gitu sel kita pakai yang BW aja coba ya langsung B langsung BW high contrast high contrast high contrast ya Scott foto gua ya hasilnya bakalan langsung jadi black and white nah jadi BW gitu atau biasa juga eh tanpa filter ya udah kita ubah lagi aja ke non 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 coba potret lagi nah hasilnya seperti normal di bawah dari kamera jadi picture profile standar dari kamera gitu oke siap terus ini kan pasti udah nih foto udah kita udah foto semua misal nih terus klien mau preview gimana bisa langsung di edit juga kan disini bisa bisa juga misal kalian kurang gede nih kalian mau nyentohin ke kliennya bilang ini nanti bakalan kita cropping fotonya misal begini kita ngambil close up gitu ngilangin atau enggak mau sekalian retouch sedikit tuh disini bisa jadi kayak lebih ngeyakinin klien gitu pas produksi gitu kan sebelum sampai ke post pro klien udah yakin dengan hasilnya nanti hasil akhirnya jadi preview terus editing yang dilakukan disini pada saat produksi adalah sebuah hanya bayangan saja kayak gitu loh jadi nanti ini warna di black white nanti di cropping itu sebuah bayangan saja biar klien itu nanti paham apa yang akan dilakukan gitu loh seperti itu oke bisa kan berarti coba di save pada saat di cropping nah kan jadi kan jadi beres di preview itu langsung di edit disini gitu bisa bisa ini hasil ini editing ini bisa di save juga kan bisa coba di save yuk kita export ya masuknya ke export ya jadi export seperti biasa aja file export atau ctrl shift e ini kalian tinggal taruh lokasi folder mau dimana disini kita taruh di day udah setting nama kalau itu udah tinggal export coba kita cek di day nah klik ada foto ya ada tuh ada ya ada aman mantap oke selanjutnya adalah ini juga ya teman-teman di pada produksi yang itu kan biasa pas kita lagi nge-preview sama klien bilang ih aku suka nih sama foto yang ini nah bagusnya itu kita tandain di lightroom itu ada fitur nandain foto ini yang kecil nih yang kecil boleh ini ada mungkin ini juga mungkin kalian suka ini kita boleh nangkain nah gitu sehingga pas nanti di pospro kita nggak capek-capek lagi kan nyari nyari file yang harusnya udah ke approve sama si klien kita tinggal nyari lagi tanda yang kemarin itu jadi jadi nggak ini ya nggak nggak pusing lagi nggak pusing lagi dan nggak salah nanti ya milihnya nggak salah oke siap siap oke ini masuk ke kesimpulan ya bil ya iya kesimpulannya gimana nih udah pake lightroom ini pertama sih cukup ngebantu ya terutama di produksi yang yang gede yang melibatkan kesetujuan beberapa pihak gitu jadi bakal memudahkan kita buat nge-approve hasil foto kita nge-efisiensi waktu kita pas pospro nggak perlu mindahin-mindahin data segala macem tapi sebenernya masih ada kekurangannya juga yaitu adalah kecepatan transfernya tapi ini sih menurut aku sih ini bukan masalah besar sih menurut gua ya kalau abang gimana? kalau aku sih lebih kegunaan aja sih iya kalau misalnya kalau misalnya ini sesi pemotretan sebuah produk barang mati gitu itu mungkin ini masih bisa tapi kalau misalnya kayak momen model yang emang mereka harus gerak gerak itu mungkin rada sanksi rada khawatir aja tapi yang penting ini iya delaynya itu nggak nggak kepengaruh ke kamera jadi delaynya itu kepengaruh ke preview pas di laptopnya doang di lightroomnya doang tapi tetep ya semuanya apa yang ter capture itu tetep semua ter transfer ada jedanya terhitung lama sih itu oke jadi ini pada saat motret itu tetep ter capture tapi data yang masuk kesini itu rada lama tak 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 gitu ter capture tetep sesuai shutter yang di pencet sebenarnya ada juga apa software buat preview foto yang sama kayak lightroom itu udah lumayan banyak juga yang pakai namanya ini capture one nah di capture one itu sendiri malah ada lumayan banyak fitur yang nggak ada di lightroom itu kayak bisa sih dibikinin konten lagi ya ya nanti kita bakalan buat konten kita comparing ya setuju jadi nanti ini kita compare lightroom dengan capture one ya mungkin kalo misal dari testimoni orang-orang capture one lebih oke gitu cuman kita ya kita bambingan aja gitu loh kayak gimana mungkin bisa aja kerja kita berbeda gitu kan kayak gitu mungkin bisa juga sama iya bisa juga sama nanti kita kalian pokoknya tunggu saja pokoknya bakalan ada kita compare antara lightroom dengan capture one oke gitu siap oke oke sudah ya sudah ya semoga ilmu ini bermanfaat semoga bermanfaat ya bermanfaat ya bermanfaat buat kalian semua amin amin anak magang oke terima kasih ya bakar bakar bakar